Dan ini masih ada berkasnya? Dan masih ada berkasnya? Ada banyak, cari aja di google banyak gitu kan Ya dicantumkan Itu kan sudah di google banyak gitu Ya baik, bahwa kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang Tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang Kita punya tujuan untuk membebaskan orang Nah kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini Karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat Yang bersalah harus dinyatakan bersalah Dan yang tidak bersalah harus dibebaskan Kemudian agar tidak terjadi simpang siur Yang terus menerus berkembang di masyarakat Sebaiknya Mabespori meskipun putusan hukumnya belum berubah Karena kita baru mengajukan PK Tetap harus melakukan penyelidikan Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabespori adalah Menentukan apakah peristiwa Eki dan Pina ini peristiwa pembunuhan Atau peristiwa kecelakaan Nah ini yang harus segera dilakukan oleh Mabespori Saya pikir Mabespori memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul Masih tahunnya adalah tahun digital Handphone-handphone dari para terpidana masih ada Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan Kemudian dibuka handphonenya Itu akan terbuka kelihatan percakapannya Posisi para terpidana di mana Sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains Kemudian yang berikutnya Juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka CCTV yang dibuka bisa dua Yang pertama kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan Buka CCTV-nya Indomaret Karena posisi mereka SMP11 itu di sampingnya ada Indomaret Kalau kemudian CCTV terjadinya Peristiwa kematian Eki dan Pina Itu kan ada di play over Kemudian dari sisi letak geografis Saya juga ada pertanyaan besar dari saya Pertanyaan besarnya adalah Peristiwa Eki dan Pina meninggal itu di play over Berada di posisi kabupaten Cirebon Tetapi kenapa ditangani oleh Porresta Cirebon Ini juga pertanyaan yang meski dijawab sebenarnya Dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan Itu saja pernyataan dari kami Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti Dan hari ini Bares Kim Mabres Pori menjawab keraguan publik Apakah Parudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bares Kim Mabres Pori menerima dan akan memproses Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapori Kepada Pak Kabres Krim Atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya Agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka Kita hari ini tidak ngomongin tes DNA Ini kan karena nanti merancui pelaporan di Bares Krim Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Parudiana ke Mabres Pori Dalam bahasa sederhananya Kau yang berjanji, kau yang mengingkari Kau yang berjalan beriringan Kau yang berjalan beriringan Kau yang berjalan beriringan Oke, masalah pengajuan PK, silakan abang yang jawab, karena ini ranahnya kuasa hukum. Saya sudah sampaikan dari tadi ya, bahwa ini adalah rangkaian menuju kita mencari bukti. Jadi kami sangat hati-hati karena ini menyangkut jawab orang, menyangkut usia, dan menyangkut orang yang di dalam. Saya juga tidak berani untuk cepat-cepat, kami akan mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya demi untuk kebebasan para terpidana yang di dalam. Hari ini mungkin kita sudah punya rancangan, tapi kami akan cross-check lagi, disesuaikan lagi dengan bukti-bukti lain, maka tunggulah waktunya. Saya kira tidak akan waktu lama, kita akan mengajukan ini. Ya sebenarnya secara yuridis, kalau kemudian yang dilaporkan nanti terbukti, dan kemudian statusnya berubah, itu sudah otomatis. Tujuh terpidana harus bebas. Oke ya, terima kasih ya, teman-teman ya. Terima kasih.